selamat sore kita kembali lagi di omar merupati hias channel kali ini akan membahas konsep dari kandang burung yang tadinya kita discuss sekarang kita diumbar kita bahas kita saksikan video berikut ini kita akan memperkenalkan atau yang yang mempunyanya yang mempunyanya Mr. Tono konsep kandang ini ya terakhirnya buat koloni ya atau kembaran kembaran biar-biar lebih-lebih sehat lah biar lebih banyak gerak kalau merupatinya jadi jadi umar di dalam jadi lebih biar lebih banyak kerakannya sebenarnya lebih lebih cerah aja dia bentuknya maksudnya untuk para apa namanya penghobi burung tuh lebih enak kandang seperti ini cita-citanya atau memang kandang biasa aja kita sebenarnya setiap breeder beda-beda ya sudah beda konsep sebenarnya tapi kebanyakan kalau orang mau breeding itu pasti menggunakan kandang baterai karena lebih-lebih lebih mau percepat produksi jadi kandang-kandang seperti ini lah seperti ini yang kayaknya kandang ngelombat gitu jadi dia per kandang per sekat itu satu sepasang kalau kandang umban itu kedua dia biar untuk proses perkawinan atau perkawin itu dia lebih-lebih cepat lebih luas lah kalau diumbar secepat iya tapi tetap dia di kandang tetap perpasang itu maksudnya diumbar gini setiap maksudnya siang doang atau nanti malam dia di kandangnya lagi pasang-pasang kalau konsep saya yang ini yang saya selapkan ini tetap dia perpasang di kandang malamnya iya jadi yang remaja atau yang tanpa pasangan kita bisa umban kalau nanti dia bisa ketemu pasangan kalau ada betina bisa takutnya kalau kandang umban gini emang sih kalau pasti kan dia istilahnya itu kalau sudah sepasang nggak bakal nyari yang lain ya cuman takutnya yang nggak ada pasangannya ini jadi konsep kandang ini sebenernya satu ya ya itu tadi yang banyak gerak dia lebih-lebih lincah burungnya karena kita dipunci di atas mungkin kandang ini kan di atas ya apa nanti ada yang komplain atau ngerasa keganggu dengan pasti dia buang ke bawah dong ini pasti ya kalau kotoran segala bulu gitu kan kalau itu atau memang udah di set memang jauh dari buangan itu ke tetangga kalau kotoran kan kita bisa misalnya kita bisa ngambil plastik buat kita besi kotorannya sama bulu-bulu yang apa yang pas-pas ini kita misihin tapi kalau tetangga memang punya hak untuk kotoran punya hak dan kita pun terbuka ya iya terbuka ya tapi malah banyak yang merpati biasa yang diliarin masalah kita malah kita tetap di kandang nggak diliari ok guys kita masuk ke kandang Ini sebagian dia baru blok-blok semua ke atas Jadi masih belum dikontek sih beneran sih ini Cuman perencanaan saya sih tetap jadi perpasang ini tetap bekana gini Ini siap malam berarti mereka masuk kancang ya perpasang ya Iya Kedua ya Apa kalau kayak gini tuh dia lebih liar atau apa nanti Ini akhir sih Kalau di lepas ini biasanya lihat burung ya Karena nyerang kita pegang gitu Untuk merpati sebenarnya Yang lihat situ emang nggak lihat-lihat ya Nggak lihat kayak merpati ini Tapi emang dia pasti selalu berpasangan ya maksudnya Oh ini yang satu nggak ada pasangan ya Yang kecil ini Iya ini temaja Ini bekina ini Iya Apa nanti dia kalau begini bisa mengelaki yang lain Dia dikawin kan Bisa 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 makanya Kalau Iya Perkurangannya umat itu seperti itu Jadi kalau ada yang Jomblo ya Antara si betina masih jantan Takutnya dia beda jenis Dia Malah kawin Itu yang kita takutin Tapi kalau misalkan memang mereka punya pasangan masing-masing nggak bakal Kalau nggak bakal ya Nggak bakal ya Nggak bakal Kalau kalau nggak bakal ya Sepasang atau sepasang ya Sepasang atau sepasang ya Terlalu yang tadi jomblo Iya Kalau ini kalau bakal dia masuk di mana? Kalau yang ini masuk sendiri Kalau yang ini masuk sendiri Yang ini Yang ketik-ketik Tidak ada yang ternyata Tidaknya dibuka biar dia masuk Enggak Enggak berputnya ada? Enggak ada tahu kadang masing-masing dia Makanya kadang Kalau yang merupati kolong itu kan Kalau pakai Gupon ya Oh Gupon apa itu? Gupon itu kadang Kayak Kadang yang buat ngelotak gitu ya Kedang-ngelotak gitu ya Kedang-ngelotak Biasanya setiap itu itu Wartanya beda-beda Oh biar ini ya Biar beda di merupatinya tahu Itu kadangnya gitu Misalkan bejar Di atas kan ya Kalau misalkan Suwungnya kalau panas dia Ngaruh gak sih? Masih panas sih kan Kalau di atas nih Iya Untuk kesehatan kurung itu bagus Atau kurang-kurang bagus Kalau untuk kesehatan sih Bagus ya Kedua Kita Siapin air buat mandi aja Jadi kalau panas dia bisa mandi Agak gede lagi Ini kecil kan Agak gede Kalau panas dia mandi Kalau kita gak boleh mandi lagi ya Iya Kedua ya Kalau bisa Kalau di atas itu Tarangan yang kasih pasir Apanya? Tarangan yang ini Tarangan Buat gendulang nih Karena suhu udah Sudah 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 Berarti pakai Ya pakai Ya pakai Apa yang Dari jerami itu Sukaan itu kompakan itu Yang Kalau gak kita bikin kotak aja Entah kadang Si berpatinya bawa Oh Yang sisa yang Lepak-lepak itu Natural ya Dia bikin sarang sendiri ya Yang penting kita siapin Sekar kotak-kotak aja Kayak berpati biasa gitu Kan dia ngakut sarang sendiri dia Dari Bikin sarang sendiri Kayak berpati kolongan Oh burung ya Semuanya begitu ya Iya Sudah insting Kalau di Magpatie Semuanya 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 Alaminya Bikin sarang Dia pasti Kalau bawa kundi kandang baterai Seperti ini Dia pasti Oh ini sebutnya kandang baterai Kandang baterai Kalau ini kan kandang umbaran Kandang umbaran Kandang umbaran Kandang baterai Iya Kalau segi penyakit 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 Kalau kita di atas ini Kayaknya Karena Karena apa Karena Masaharinya bagus ya Insya Allah nggak ada Jadi dia Bakteri atau Virus itu Selama cindak matahari Cepat luap ya Iya cepat luap Untuk Ini Ngarung nggak Lebih cepat Produksinya Kalau umbaran begini Sebenernya Kalau produksi Gimana merupatinya ya Iya Gimana merupatinya Sehat atau nggak Kalau dia Kalau merupatinya sehat Pasti produksi lancar Kedua ya Gimana rezeki kita sebenarnya Kalau merupatin Tapi merupatinya Tipsnya Kalau tips Yang penting Merupatinya sehat aja Pasti Kalau dia Maksudnya Dia produksi Pasti produksi Kedua Intukan yang kita beli itu Nggak 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 kalau kita ingin cepat produksi sebenarnya baterai ini cepat ya jadi dia istilahnya intinya hanya untuk produksi karena terbang mana-mana itu pengaruh ya kalau dia sering tersangusnya di alam pengaruh ya jadi dia nggak 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 intinya di jahatannya tidak terproduksi kalau di Umbar tapi kalau dia nggak silahnya siklusnya produksi produksi tapi kalau batinnya lebih cepat durasi ya kalau dia udah ngelolong kesalahan 2 minggu kan nggak ngelolong lagi kalau di baterai iya karena karena di jantannya udah langsung dirahin karena selubah nggak ya untuk yang remaja ya remaja itu jadi perkembangan fisiknya lebih-lebih optimal karena dia lebih banyak serang jadi lebih optimal karena kalau kanan kan nggak selalu banyak serang tapi kalau yang kanan yang agak luas kanan tampannya kemarin ya ukurannya di sana seperti inilah gede nya ya ya karena ubat yang agak luas ya lebih lebar ya seperti ini kalau ini kan nggak 60-40 kecil tapi kalau ukuran ubatnya 4 tahun pasti lancar ya masih lanjut produksi cuman kalau yang untuk yang bersimbah kayak ripper itu agak jadi kalau umparan sepuluh ini kan yang ini pemberisannya pasti nggak selalu kering ya apanya ini karena sekaligus nih beri yang ingin motorannya di rutin seminggu sekali atau sebulan sekali wow kalau seminggu sekali semua kelamanan di gantan sekali ini beri yang sekali ya jadi kita ini aja ya tapi ini karena kita di atasnya langsung kering benernya jadi nggak 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 basah harus dipakein pasir ya ya tinggal dipaksirkan, bagus kayak pasir bawahnya biar dia buat nyakin juga kita tetap kalau mau bersih jadi tinggal pakai saringan jadi kotorannya di atas, tinggal kita buang nah perbedaan kalau di baterai berarti jalan apa? kalau ini dong? dimakan? iya oh iya kelebihan atau kekurangan dari umbaran itu kalau mau sama baterai ya kelebihan atau kelebihan, kita kasih makan hanya satu wadah satu wadah kita kasih banyak, bisa nyampe seharian di ayam kita kasih seperti ini bisa nyampe seharian lebih hemat waktu ya iya, memang kalau kandang baterai kita per cup cup, ya kita isi manual satu kandang satu, isi, isi, isi lebih enak ya karena kita kalau download kita buka aja pintunya bisa kita buka makan tinggal di bawah iya, lebih tapi itu kita ngatur aja yang benar ya kalau itu kita ngatur ini kalau ini kalau kandang baterai ini gak mempercepat kondisi ini bisa gak? kalau bisa kayak dicampur aja gak kita tahu bisa gak sih ini betul tapi terjadi itu gak lama nah itu yang kita harus misalnya seleksi apa ini jadi antara yang jomblo-jomblo itu kita harus nanti ya misalkan di saat ini petina nih tapi dia dia jomblo ya kita kalau kita lihat hitungannya dia mau produksi siklus mau produksi kita tentani dulu kandang baterai yang kita ambil di antar yang santinet jadi supaya mau cegah iya mencegah hasilannya persilangan iya jenis gitu emang kalau kita mau bikin MH jenis baru gak apa-apa cuman itu apa istilahnya anak-anak ya jadi turunan itu untuk pemberian apa nama atau jenisnya itu gak masuk gak bakal diterima setahun dua tahun nama pabrik pencipta kecuali memang jenis barunya bentuknya bagus iya kalau yang unik itu cuman kalau biasanya kalau tidak silangan harganya pasti turun nah sekarang kita bahasin dong commerce kenapa aja nih oh dari atas lu no kalau ini sebelum semua belum pindah ke atas belum migrasi semua ini pas IF ya ini ini pasangannya pos 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 ini pos nih racing aku bayang lepas ini ulang lagi dia ini Hana ya Hana ini JS sama pos ya kanem kami itu mau blondi mau seperti kipas 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 terapannya ya satu ya waktunya produksi lebih lancar ya kesehatan terjaga lebih-lebih istilahnya ya mudah-mudahan penyakit jauh lah terus selamat waktu karena bekerja ya nggak terlalu banyak makan waktu untuk kasih empan ya jadi ini untuk temen-temen yang mau bikin kayak gini ini ukuran kemarin berapa ini yang kesini 48 nih ya 4 tahun ini 36 iya 48 x 36 ini menghabiskan pajaringan itu 25 batas ya dikali 82.000 terus ke atas kita pakai yang go green dia tuh green itu bertiga meter 90.000 ya terus gfc kita bisa ya kalau nggak salah sekitaran 45 50.000 kawan dua-dua roh-roh-roh terus halo 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 jadi timnya temen juga suatu ya kalau gini buat material aja itu kisahnya lebih 4,5 baru-baru materialnya doang, belok kopinya, sejanya lumayan, kalau kita 3-4 hari lah ya empat hari udah siap, 3 hari full, empat hari ya paling finishing lagi jadi kita udah punya kanan, Alhamdulillah, biar semoga lebih cepat, perkembang guys, semoga lebih cepat intinya index itu, biar lebih cepat produksi, kedua ya kalau produksi lancar kan insya Allah income juga lancar juga kita siap-siap breading nih, sudah siap-siap breading, kalau yang mau mesen, kita udah bisa jual deh mungkin kemungkinan 3 minggu ke depan, atau sebulan ke depan, insya Allah ada lah ringnya ring kita ya? ring, ring kita kalau yang mau bikin, bisa empatnya langsung ya? ya, kita juga masih newbie, kita juga masih rabar-rabar buat-buatnya ya satu sih kalau mau bikin ya, ya luas dulu nih, luas, kita bahan, hitung-hitung, kita jangan lupa tukang, bukan tukang lah sebenarnya, kalau punya kawan yang bisa ya? iya, kita ketika, ngeti-ngeti buat, nyuak-nyuak inilah tapi kita masih online ya? iya, online, 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 thank you terima kasih, terima kasih, terima kasih terima kasih, terima kasih, terima kasih terima kasih